Hai youtuber kali ini saya akan membuat tutorial belanja lewat eBay yang kita ketahui adalah eBay salah satu situs jual beli terbesar di Amerika biasanya orang akan memakai eBay ketika barang itu tidak ada di Indonesia atau di Indonesia harganya sangat mahal tapi sudah bukan rahasia lagi bahwa barang-barang yang di eBay itu adalah barang yang hanya ada di Amerika sekarang sudah semua penjual di dunia memasukkan barangnya lewat eBay termasuk Cina sehingga kalau Anda belanja di eBay jangan sampai barang itu ternyata ada di Aliexpress atau bahkan di Lazada karena apa barang-barang yang di eBay ini bisa dikatakan cukup mahal sangat mahal lah kalau barang itu dibandingkan ketika barang itu ada di eBay atau barang itu ada di Cina atau bahkan ada di Lazada pasti lebih murah yang di Lazada atau Cina oke kali ini singkatnya Anda jelas harus punya aplikasi eBay ya ini sudah tampil di eBay kalau Anda belum daftar silakan daftar dulu nanti ada kategorinya mudah saja tinggal loginnya seperti biasa Anda Anda dapat login di situs-situ jual beli di sini banyak sekali kalau dilihat kategorinya sangat banyak Anda bisa membeli berbagai macam barang dan salah satu unggulan di eBay adalah di eBay itu ada ada auction atau lelang tapi di sini saya tidak akan membicarakan tentang lelang karena ternyata bermain lelang pun juga cukup sulit dan hampir barang yang di lelang tidak dikirim ke Indonesia jadi di eBay ini ada global shipping yang hanya produk-produk tertentu saja yang bisa dikirim ke Indonesia misalnya saya saya contohkan tablet ini misal ya seperti ini ini tablet ini kalau tandanya seperti ini ada shipping payment return ini biasanya barang ini bisa dikirim ke Indonesia ini dalam bentuk mesatuan selain dollar tetapi bisa di langsung dikonversi ke rupiah ini harganya 800 maka disini otomatis di eBay payment tidak dimasukkan eh pajak sebetulnya di Indonesia pajaknya adalah 75 dollar tapi terkadang di eBay ini 50 dollar saja sudah dimasukkan pajaknya nah itu yang misalnya kita contoh kita ambil misalnya ini kalau ini misalnya seperti ini ya ini barang yang tidak bisa dikirim ke Indonesia item does not ship to you atau kita lihat yang barang yang mahal misalnya ini ya nah ini barang ini jelas lebih dari 75 dollar ini 124 nih pasti kena pajak kalau di alia di eBay dia sudah dimasukkan import charge-nya ya ini import charge-nya jadi ketika barang ini sampai Indonesia kita sudah tidak dimintai pajak lagi sama biaya cukai atau kantor pos paling hanya dari kantor pos biasanya meminta biaya pelalu beaian sekitar Rp20.000 jadi kita tidak perlu bayar pajak lagi barang tinggal tinggal tunggu di rumah saja seperti ini ada lagi contoh misalnya barang yang setidaknya kena pajak walaupun tidak sampai 75 dollar sebab kita lihat ini ini 82 misalnya ini kali ini 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 hanya 51 ini tidak kena ini pilih stripping terlihat ini yang 900 ini juga tidak kena jadi ada biaya-biaya yang beberapa barang itu ada pajaknya walaupun kurang dari 75 dollar oke itu simpelnya nanti Anda bisa bertanya-tanya kepada saya untuk untuk informasi lebih lanjut tentang seluk beluk belanja di eBay saya sudah punya eh apa istilahnya kantong belanja ini yang mau saya belanja hari ini harganya 39 dollar ini saya beli ini karena barang ini tidak ada di Indonesia tidak ada di Cina di Cina tapi kuantiti kuantitinya harus banyak ini biaya kirimnya lebih mahal daripada harga barangnya ini import chartnya free ini sudah saya masukkan jadi kalau sudah di add to chart tinggal pilih go to check out ya ini pembayarannya di eBay ini ada dua bisa dengan paypal atau paypal kredit atau dengan kartu kredit saya menggunakan kartu kredit ini ini tinggal diisi saja nomor nomornya nanti ya sudah tadi saya isi kalau sudah diisi dia akan pay with visa ini kode terakhir 4 digit kartu kredit saya kalau punya kupon masukkan kupon kupon lanjutnya kalau sudah seperti ini di review lagi sudah benar kemudian confirm and pay ya ini check out sukses thank you your order was pledged jadi estimasi pengeriman sampai di Indonesia tanggal 20 sampai 26 hari ini tanggal 13 jadi sekitar satu minggu ya satu minggu bisa sampai ini sudah sudah selesai pembayaran jadi kalau kita mau lihat pembelian kita nah ini ini barang-barang yang pernah saya beli juga ini kalau kita mau lihat status kita klik aja order detail ini sudah dibayar tapi belum dikirim nanti ketika sudah kita harus selalu kontrol nanti ada kode piling kode trackingnya nanti kita bisa kontrol terus jadi itu simpelnya belanja di ebay kalau anda punya kartu kredit memang sangat memudahkan oke semoga bermanfaat sampai berjumpa kembali di video saya berikutnya selanjutnya kita akan cek status pengiriman kita setelah beberapa hari jadi setelah beberapa waktu yang lalu saya pesan barang dari ebay kita bisa ngecek di purchase ini yang saya pesan ini yang saya pesan wrap handle for steel statusnya sudah delivered bisa kita lihat jadi saya membeli barang ini sekitar tanggal 13 September dan sampai tanggal 23 September jadi 10 hari kita bisa lihat so tracking history nya ini ya jadi 19 September sebarang dikirim tanggal 18 masih di Kentucky lalu trans di Hebron Indianapolis ke Anchorage ke Guangzhou baru ke Jakarta jadi barangnya ke China dulu jadi seperti ini jadi pengiriman lewat ebay bisa dikatakan mewakan waktu cukup lama sepuluh hari padahal paket kiriman nya cukup mahal oke itulah belanja saya dari ebay semoga bisa menambah pengetahuan untuk berbelanja di ebay baik sampai jumpa lagi di video berikutnya silahkan di like di sek dan di komen untuk berinteraksi dengan saya sampai jumpa lagi